Cara mengembalikan ereksi yang lemah Ereksi merupakan salah satu tanda kesehatan seksual pria. Proses tersebut adalah syarat dari berhasilnya kopulasi. Biasanya dikenal dengan sebutan hubungan seksual. Ereksi yang berhasil terlihat dari adanya organ yang memiliki bentuk mirip seperti tabung memanjang. Pada beberapa kasus, hal tersebut akan sulit terjadi. Utamanya pada pria yang menerita ereksi lemah. Ereksi yang lemah memang menandakan seorang pria yang tidak sehat bila dilihat dari sisi seksual. Terkadang ereksi pada pria dapat terjadi seketika atau otomatis. Biasanya ereksi dapat terjadi jika ada rangsangan. Namun, meski begitu, ereksi tetap bisa terjadi pada pria tanpa adanya hal-hal yang dipikirkan atau sifatnya rangsangan. Tanda ereksi yang normal Ereksi normal terjadi dengan atau tanpa adanya rangsangan. Kondisi tersebut dianggap wajar. Mengapa demikian? Ereksi rupanya juga terjadi lantaran adanya pengaruh dari sistem saraf otonom. Sistem saraf tersebut memiliki tugas dalam menjaga detak pada jantung. Karena itu, wajar jika seorang pria yang tidak terkena rangsangan mengalami ereksi. Ereksi normal dapat terjadi di pagi hari. Hal ini biasanya tidak dipengaruhi oleh usia. Sehingga berapapun usianya dapat terjadi ereksi alat vital pada pagi hari. Tanda ereksi normal lainnya yaitu terjadi pada saat tertidur. Biasanya proses ereksi bisa terjadi sampai adanya ejakulasi. Atau dalam kesehatan seksual disebut sebagai mimpi basah. Faktor ereksi tidak normal Faktor ereksi tidak normal sendiri bermacam-macam. Ereksi yang lemah juga menjadi faktor kesehatan seksual terganggu. Kesehatan membawa peran yang sangat penting pada proses ereksi pria. Dalam hal ini, tekanan darah perlu diperhatikan. Kolesterol yang tinggi menyebabkan tekanan darah terganggu. Alasannya karena pembulu darah menuju alat vital rusak sehingga mengakibatkan disfungsi ereksi. Cara mengembalikan ereksi normal Mengembalikan ereksi yang lemah dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyebabnya terlebih dahulu. Jika faktor penyebabnya berasal dari kesehatan, maka mengubah pola hidup lebih sehat adalah solusinya. Termasuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Kolesterol yang tinggi dapat dijaga dengan mengkonsumsi makanan sehat. Dengan begitu, proses ereksi akan kembali normal. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengubati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas PKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia, karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.